selamat menikmati selamat menikmati di penggali kubur atau ini juru kunci ada pengalaman yang membuat Pak Amir sendiri kayak ada hikmah enggak Pak? oh yang ada masalah hikmah hikmahnya hikmahnya begini hikmahnya bagi aku itulah sapetik hikmahnya kan saya kan setiap ada orang masuk, tamu saya masuk saya belajar dan belajar pelajari orang begitu diketemukan masuk, ketemu tamu ini dengan bumi saya pelajari terus disitu manusianya kan kadang-kadang ada yang senyum ada yang menangis cuma kalau kita yang masih hidup kan keluarnya air mata kan lewat sini kalau orang ini nanti ketemu, begitu dikasihkan kadang-kadang ke orang muslim kan kadang-kadang kayak yang dapat kasih makan ini tutup semua lubang-lubangnya begitu ini ada yang senyum, ada yang menangis cuma yang menangis bukan lewat sini ini dia itu bapak lihat sendiri? mata kepada saya sendiri yang lihat itu kurang mata Pak? ada yang senyum, ada yang nangis oh jadi bapak selama mengumpurkan saya pelajari terus itulah hikmahnya yang sapetik kayak jenazah senyum gitu? bukan lagi kayak memang iya saya pelajari itulah yang sapetikimahnya yang menangis yang senyum kalau saat pelakon penggali ada juga hal-hal yang unik Pak sedangkan mungkin bapak pernah kayak terkubur atau apa gitu? yang saya biasa temukan orang dalam aja orang yang sudah lama dikubur itu yang unik maksudnya orang dalam orang yang sudah lama dikubur kadang-kadang kan kita tanpa sadar gali-gali-gali akhirnya kita ketemu apa dapat orang yang sudah duluan tinggal tulang nah itu yang jadi ini yang unik istilahnya kita yang bikin heran kita siapa yang kumpul tulang di dalam itu kira-kira tulang kepala kan di atas seharusnya kan tetap di atas loh kok lari ke tengah tulang kaki lari ke tengah siapa yang kumpul kira-kira itu tulang itu ini bukan rekayasa ini saya terus terang siapa yang kumpul kira-kira itu tulang artinya tulangnya menyatu berkumpul semua yang di atas tertarik kesini yang di bawah kaki kaki tertarik ke atas cuma satu ada tulang di badan itu yang paling disembunyi dia tutup itu di tengah ada tulang manusia itu paling di tengah dia bapak kaget juga dia tutup kaget kalau belum pernah ada yang gali pak ya belum ada yang gali yang gali kan saya siapa yang kumpul kira-kira yuk orang pemakaman itu rata-rata begitu pasti dapat seperti itu pak ya cuma unik unik dan heran kita siapa yang kumpul kira-kira ayo tulang itu kalau pak Amir sendiri ada pirasat tidak pak ketika misalnya ada orang yang akan dimakankan bapak sendiri ada dapat pirasat tidak pak pirasat masalah pirasat bukan pirasat cuma saya kadang-kadang misalnya 2-3 hari sebelum ada yang makan ini kan ada orang misalnya ada yang mau masuk 2-3 hari itu ada sudah saya lihat cuma sebentar begitu berkedip mata hilang lihat di sini lihat cuma sebentar aja lihat itu orang yang mau masuk itu makanya saya tidak mau pergi jauh oh ini ada tamu lagi mau masukin ini silahnya jasat ini kan sudah yang menunggu kan sudah keluar jadi kata-kata orang yang kita tangisi ini kan tinggal kasarnya yang tinggal di dalam kan sudah duluan ayo nanti kita ketemu jadi kalau misalnya ada yang mau meninggal 3 hari sebelum meninggal berarti bapak sudah dapat pirasat pak ya iya dapat iya selain itu pirasat lain ada pak ada ada cuma itu jangkurnya bergoyang-goyang tidak ada tidak ada kalau masalah cangkurn tidak cukup cuma itu saat kadang-kadang lihat langsung lihat langsung pak dan bapak tahu waktunya tahu dan pernah nanya ke pihak keluarga karena kenapa kalau waktunya misalnya malamnya kenapa saya tahu kenapa kalau ada sudah ada gerakan oh ada yang mana ini gerakan apa pak ada 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 orang meninggal ini ada itu oh jam sekian jalannya mengembuskan nafas terakhir tahu ya tahu kalau Pak Habir pernah nggak sih didatangin gitu nah didatangin bukan pernah didatangin makanya saya itu kalau biasa membersihkan itu kadang-kadang saya permisi karena pernah itu satu menyemprot kah membersihkan itu tiba-tiba macam anu itu namanya menyelimuti saya macam awam hitam itu loh jadi langsung saya permisi loh jangan kita main-main sama saya saya akan memilihkan rumah kamu kalau memang aku salah saya minta maaf lah permisi lah bersihkan rumahnya kamu orang kalau itu hilang? hilang kalau melihat kalau melihat Pak pernah? enggak pernah enggak pernah enggak pernah enggak pernah enggak pernah kalau melihat namanya orang lihat pocong apalah ini itulah jauh enggak ada salit lihat begitu enggak pernah Pak enggak pernah tengah malam tengah malam biasa malam Jumat itu yang minta tolong itu itu biasa ada yang minta tolong dari apa sih nih Pak? antara dua tolong 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 itu aja nangis Pak ya nangis Pak ya jadi apa? cuma enggak selamanya tertentu malamnya putih tertentu jamnya enggak selamanya biasa jam berapa? biasa jam tengah malam mau enggak kira-kira kamu masuk di sini ngopi kalau malam? mau enggak? berani enggak duduk di tinggal di tinggal makam ini mau bisa di sini kalau malam? pokoknya sewaktu-waktu ada yang lewat itu nyenteri ada sewaktu-waktu di luar sana ada yang lewat enggak sadar noleh ke sini ada orang nyenter-nyenter di tinggal makam tenggal malam saya lah itu Pak Bapak sering juga malam-malam ke sini? malam? iya ngopi ngopi kenapa Pak Arusin? tenang pikiran dari para sahabat pikiran yang berandai-andai mau kaya lah mau apalah enggak takut Kak? kalau kembali ke sini masuk di sini kan menyadarkan menyadarkan mungkin pernah ada teman ngobrol kali Pak mahluk haluk? enggak 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 oke yang kita pikirkan waktu lahir rupanya kita lahir nanti eh tadi kita dikasih ini tanggung jawab terserah kau kaya kau miskin kau kaya kau gunakan dimana karena satu namanya kekayaan itu sebenarnya kita dikasih begitu kan diuji dites sadar enggak sadar enggak kira-kira mau gunakan dimana kekayaannya dititipkan sama saya karena saya sadar kekayaan itu harta itu kan enggak dibawa mati yang dibawa mati cuma satu itulah bekal kita dengan kain kapan satu lembar tempat kita berapa? satu meter setengahnya tanah ini pasti orang pemakaman yang pegang hmm enggak bisa dihindari enggak bisa dihindari dari manapun besar kecil kaya miskin jabatan bagaimana suatu saat kembali ke sini juga